Intro Selamat pagi pemirsa, Kampus News kembali hadir di edisi Selasa 4 Mei 2021 Bersama saya, Adinda Bunga, seputar informasi Kampus Uniped Bantara Sukoarjo Telah kami rangkum untuk Anda Kita simak, inilah berita sengkapnya Intro Impunan mahasiswa ilmu komunikasi atau HIMAKOM di SIP Uniped Bantara Sukoarjo Menyanggarakan acara buka bersama pada Selasa 4 Mei 2021 Acara yang berlangsung di Resto Orian Hato Nomor Solo Baru tersebut Dihadiri oleh beberapa mahasiswa dari semester 2, semester 4, dan semester 6 Acara buka bersama yang dilaksanakan pada hari ke-22 Ramadhan 1440 Juli tersebut Bertujuan untuk menjalin jilatulami antar dosen dengan mahasiswa Maupun mahasiswa dengan mahasiswa dari berbagai semester Untuk mengetahui kondisi terkini acara buka bersama tersebut Kita sudah terhubung dengan reporter Aan Kurniawan Yang melaporkan dari Resto Orian Hato Nomor Solo Baru Baik, rekan Aan Kurniawan Bisa dilaporkan bagaimana suasana acara buka bersama di Resto Orian Hato Nomor Solo Baru tersebut Ya, terima kasih rekan Adida Bunga di studio Baik, pemirsa Kembali lagi bersama saya, Aan Kurniawan Saat ini saya sedang berada di Resto Orian Hato Nomor Solo Baru Yang merupakan tempat berlangsungnya acara buka bersama Yang diselenggarkan oleh impunan mahasiswa ilmu komunikasi atau disebut Himakom Kegiatan yang merupakan program kerja tahunan Himakom ini Dihadiri oleh keluarga besar Fisip Unifat Bandara Sukoharjo Acara ini dihadiri oleh dekan Fisip Unifat Bandara Sukoharjo Bapak Datarani Sokosurwana MSI Bapak Haryanto S.S.M.I.Kom selaku kabur di Fisip Para dosen dan karyawan Fisip Unifat Bandara Sukoharjo Dalam acara kali ini Mengambil tema silaturasa Ramadhan penuh cinta Acara buka bersama berlangsung semiformal dan penuh khidmat Dibuka dengan kultum Ramadhan oleh Deni Dari unit kegiatan mahasiswa Islam Unifat Bandara Sukoharjo Dilanjutkan dengan hubungan dari mahasiswa semester 2 Acara ngabur-buka bersama ini berlangsung sangat meriah Saat sesi kuis Banyak peserta maupun tamu undangan yang Antosias dalam mengikuti kuis yang berada Banyak dorpes menarik Untuk tujuan diadakannya Acara buka bersama di tengah PDIB ini Kita akan memancarai Ketua pelaksana acara buka bersama Fisip 2021 Tujuan utama dari diselenggarakannya acara buka berkali ini Menurut saya, dari kami Itu untuk memperperat silaturahim Antara dosen dan mahasiswa maupun mahasiswa ke mahasiswa lainnya Dan untuk menambahkan rasa kebersamaan, keharmonisan Dan agar memperarat kerjasama juga Seperti itu mas Bagaimana persiapan acara yang digelar saat pandemi masih berlangsung? Kalau dari persiapan sendiri Alhamdulillah masih lancar Jadi kita untuk rapat-rapat sendiri Juga masih bisa offline Jadi tetap menerapkan protokol kesehatan Tapi masih bisa offline Jadi untuk rapat-rapat kita tidak ada terkendala Kalau untuk teknis sendiri mungkin kekurangannya cuma di sosialisasi sih mas Jadi kita mungkin terlalu mepet untuk sosialisasi Jadi mungkin hanya itu Baik, terima kasih saudara Ya pemirsa Acara buka bersama ini Diarkan mampu menjadi awal yang baik Dalam menjalin silaturahim Antara mahasiswa dengan dosen Sehingga Dalam kegiatan-kegiatan berikutnya Agar dapat berjalan dengan harmonis Demikian pemirsa Saya Antony Yaman Melaporkan langsung dari Pistu Orion Harta Nama Wakseli Baru Saya kembalikan ke rekan saya Adinda Bunga di sepuluh Demikianlah kampus news hari ini Nantikanlah berita-berita teraktual Seputar kampus Uniped Bantara Sopaca Saya Adinda Bunga mewakili Semua teman-teman yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa